Pasangan suami istri, yang kebetulan si suami ini, dia ini seorang pekerja, namun dia mendapatkan gaji yang cukup besar, karena dia ini bekerja di salah satu BUMN. Dan istrinya, istrinya ini juga seorang wanita karir, dia bekerja dan memiliki gaji yang cukup besar, namun sayangnya, ini tidak memiliki anak, kemudian dia mengadopsi anak, dan ditetapkanlah di pengadilan sebagai anak angkat. Seiring berjalannya waktu, ini semakin tua dan sudah pensiun, dan kemudian ini meninggal dunia. Nah, hartanya cukup banyak, ada mobil, ada beberapa tanah di beberapa daerah. Nah, kemudian si anak angkat ini ingin menguasai keseluruhan. Karena saudara-saudara dari ayah dan ibu angkat ini tahu, maka ini sempat terjadi sengketa. Nah, pertanyaannya, apakah si anak ini bisa menguasai keseluruhan? Jawabannya adalah tidak. Karena apa? Karena ini posisinya sebagai anak angkat. Jadi anak angkat ini bukan merupakan alih waris, hanya saja anak angkat ini mempunyai hak sebagai penerima wasiat wajibah. Wasiat wajibah itu apa? Wasiat yang meskipun tidak diucapkan secara langsung, namun seolah-olah ini mendapat wasiat dan jumlahnya yang bisa diterima dari ahli waris, dari anak angkat itu adalah maksimal sepertiga dari jumlah aset orang tua angkat. Mungkin itu mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.